Apa kamu yakin? Api ilahi yang berwarna merah tua bertanya. Orang-orang di luar semuanya menebak-nebak, tetapi tidak ada bukti. Beberapa orang bahkan menduga bahwa itu adalah ahli lain yang ingin mempelajari rahasia klan Primal Chaos. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Tidak, aku yakin. Itu adalah alam pengguncang cahaya. Dia selalu merasakan bahaya ketika datang ke alam cahaya yang mengguncang. Dia merasa bahwa orang ini pasti akan menjadi musuh yang tak tertandingi di masa depan. Meskipun dia telah mengalahkan pihak lain terakhir kali, dia tidak membunuhnya. Adapun seni melahap surga iblis yang dikembangkan pihak lain, selama dia menemukan ahli yang cocok untuk dilahap. Kemudian, kekuatannya akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Jika pihak lain melahap tubuh kekacauan Primal dan tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi eksistensi yang jauh lebih menakutkan daripada huntian. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi dingin. Sepertinya jika dia bertemu pihak lain di masa depan, dia tidak bisa memberi pihak lain kesempatan untuk melarikan diri. Dia harus membunuh pihak lainnya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan mulai berkultivasi untuk pulih. Di luar, berita tentang Lin Xuan yang membunuh Raja Mahkota Ganda masih menyebar di seluruh jagad raya. Banyak klan dan sekte besar yang terkejut. Para leluhur dan kaisar juga terkejut. Namun, itu bukan satu-satunya hal. Ada juga beberapa orang kuat yang sedang tertidur lelap. Pada saat ini, mereka akhirnya membuka mata dan bangun. Mereka tidak dapat menahannya. Mereka benar-benar terlalu terkejut. Raja Mahkota Ganda sudah menjadi ahli yang sangat kuat. Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Masa depan orang seperti itu tidak terbatas. Orang harus tahu bahwa dia adalah eksistensi yang melampaui anak-anak kaisar. Bahkan jika dia bertemu dengan leluhur ilahi, dia akan mampu melawannya. Bukan hanya itu saja, bahkan beberapa master suci mungkin tidak dapat membunuh Raja Mahkota Ganda. Tapi sekarang, Lin Suan telah melakukannya dan membunuh Raja Mahkota Ganda. Ini sungguh mengejutkan. Orang ini jelas seorang kaisar agung muda. Di atas bintang yang dipenuhi api, sesosok muncul dari tanah. Dia masih memiliki kristal ilahi di tubuhnya. Jelas bahwa dia disegel. Tatapannya menembus sembilan langit. Apakah seorang jenius hebat seperti itu muncul lagi? Tapi lalu kenapa? Saat itu, bukankah Xia Jiu Yu juga mendominasi dunia dan hanya selangkah lagi menjadi kaisar agung? Bukankah dia masih terluka oleh seseorang dan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar agung pada akhirnya? Kali ini, kita juga bisa meniru zaman kuno dan melukai Lin Woody sehingga dia tidak memiliki kesempatan menjadi kaisar agung. Di bintang lain, kristal dewa juga muncul, dan suatu sosok disegel di dalamnya. Itu adalah seorang wanita. Dia menatap alam semesta dan mengerutkan kening. Bahkan tubuh Primal Chaos pun hancur. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada kaisar kuasi dari ras Primal Chaos. Akankah dia bergerak? Bagaimanapun, seorang kuasa kaisar seharusnya mampu menyapu bersih segalanya. Kristal ilahi juga terbang keluar dari bintang lain. Orang itu berkata, dikatakan bahwa kaisar kuasi dari suku hundun ini selalu menyendiri, mencoba menerobos ke alam kaisar agung. Sekarang setelah sesuatu seperti ini terjadi, apakah itu akan memengaruhi minatnya pada seni bela diri? Suara-suara terdengar satu demi satu. Orang-orang ini juga sangat menakutkan. Mereka bahkan tahu banyak tentang legenda kaisar semu. Namun ketika kaisar agung yang sebenarnya disebutkan, mereka semua menghela nafas. Adapun kaisar semu dan kaisar bela diri, mereka adalah dua alam yang berbeda. Seorang kaisar agung sejati dapat menyapu seluruh alam semesta dengan kekuatannya, tetapi karakter seperti itu terlalu sulit ditemukan. Lambat laun, semua orang menyadari bahwa Lin Suan tidak muncul setelah pertempuran itu. Tiba-tiba, seseorang berseru. Mungkinkah Lin Woody juga terluka parah dalam pertempuran ini? Itu mungkin. Lagi pula, Huntian bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Huntian telah terjatuh, tetapi tidak sulit untuk melukai Lin Woody secara serius. Beberapa orang menduga bahwa fondasi Lin Woody telah rusak. Jika demikian, jalur seni bela diri Lin Woody akan berbahaya. Tebakan pun tak terhitung banyaknya. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Lin Woody telah terluka parah dan kini terjatuh. Tentu saja tidak seorang pun punya bukti, tetapi berita tersebut telah menyebar ke seluruh sembilan surga. Untuk sesaat, penduduk persatuan ilahi merasa khawatir lagi. Namun, mereka merasa lega karena tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan terhadap mereka untuk saat ini. Memang, meskipun musuh-musuh ini menggertakan gigi mereka pada Lin Suan, terakhir kali, Lin Suan telah terkena senjata ekstrim di matahari. Mereka semua mengira dia telah jatuh. Pada akhirnya, beberapa tahun kemudian, Lin Suan berhasil keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, kali ini, kecuali mereka melihat Lin Suan jatuh dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan bergerak. Kalau tidak, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Ada banyak legenda tentang Lin Suan, tetapi beberapa kejadian aneh muncul di alam semesta. Di langit berbintang yang luas, ada bintang yang menyala-nyala. Tiba-tiba, api yang mengerikan menelan alam semesta. Kemudian, sebuah sosok melayang ke langit. Sosok ini membawa kekuatan api yang dahsyat yang menyapu ke segala arah. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengitari tubuhnya. Seolah-olah dewa pedang telah dibangkitkan. Orang-orang yang lewat tercengang melihat kejadian itu, bagaikan tersambar petir. Seseorang berseru. Bagaimana aura-orang ini bisa begitu kuat? Auranya sudah melampaui putra kaisar. Mengapa saya merasa dia tidak lebih lemah dari huntian? Ya ampun, ini tidak mungkin juara ganda, kan? Mustahil. Seruan terdengar satu demi satu. Namun, pemandangan ini tetap direkam oleh seseorang yang menggunakan formasi susunan dan menyebar ke seluruh alam semesta. Akhirnya, seorang ahli dari generasi yang lebih tua berteriak kaget. Apakah orang ini adalah Huo Yun Chu dari masa lalu? Beberapa anak muda jenius mungkin tidak mengenal nama ini. Namun, beberapa leluhur dewa menyipitkan mata mereka. Mungkinkah ini Huo Yun Chu, yang dikenal sebagai pedang langit? Benarkah dia masih hidup? Melalui formasi susunan itu, mereka dapat melihat bahwa dia memiliki kristal suci yang tersegel pada saat itu. Sepertinya dia telah memilih untuk menutup diri dan tidur selama bertahun-tahun. Sekarang, dia benar-benar muncul. Di alam semesta yang dingin, kekosongan tiba-tiba terbelah, lalu sesosok tubuh keluar. Dia juga memiliki kristal suci yang tersegel pada dirinya. Detik berikutnya, mereka semua menghilang, dan aura mengerikan menyapu ke segala arah. Orang ini memegang bendera hitam besar. Saat dia melambaikannya, angin kencang dan awan mendung menyapu. Peristiwa itu menyebabkan beberapa orang di langit berbintang di dekatnya jatuh satu demi satu. Heiki, itu sebenarnya dia. Orang ini juga luar biasa. Satu orang dan satu bendera, dia menyapu langit dan bumi. Ia begitu kuatnya sehingga para jenius pada generasi yang sama tidak dapat mengangkat kepala mereka sedikitpun. Tak seorang pun yang sebanding dengannya. Orang ini juga memilih untuk disegel saat itu. Tanpa diduga, dia juga keluar sekarang. Ini juga merupakan juara ganda. Selain kedua orang tersebut, beberapa sosok lain muncul di langit berbintang di alam semesta. Orang-orang ini semuanya telah disegel dan tertidur, dan mereka baru keluar sekarang. Tidak hanya itu, bahkan dua sosok berjalan keluar dari dunia roh sejati. Kedua orang ini juga tertidur lelap di sini. Salah satu dari mereka memegang tombak perang dan mengenakan baju perang, tampak perkasa dan luar biasa. Orang lainnya membawa palu petir di punggungnya. Dia seperti dewa guntur yang turun ke dunia, menembus sembilan langit. Xiu Ying. Raja guntur. Dia juga merupakan juara ganda. Kemunculan orang-orang ini sekali lagi membuat jagad raya terguncang. Ya ampun, mengapa ada begitu banyak juara double crown? Orang harus tahu bahwa hanya ada tiga juara ganda yang mereka ketahui sejauh ini. Lin Suan, Hun Tian yang sudah mati, dan Kilin Api. Namun, sekarang jumlahnya sudah terlalu banyak. 5.312. Kemunculan pembangkit tenaga listrik ini menggemparkan seluruh jagad raya. Apakah ada begitu banyak juara double crown? Namun beberapa pakar generasi tua menjelaskan bahwa mereka bukan berasal dari era ini. Mereka berasal dari era sebelumnya, atau bahkan era sebelumnya. Mereka tidak memiliki harapan untuk menjadi kaisar saat itu, jadi mereka memilih untuk menyegel diri dan tidur. Untuk menemukan kesempatan yang tepat untuk bangun. Sekarang, tampaknya generasi kita seharusnya menjadi era terbaik. Kekuatan-kekuatan yang tertidur ini telah bangkit. Semua orang terkesiap saat mendengar ini. Era terbaik. Mereka pucat dan hampir pingsan. Berada di era yang sama dengan negara-negara besar tersebut membuat mereka putus asa. Namun, sebagian orang merasa gembira karena pada awalnya mereka tidak mempunyai harapan. Hanya Lin Suan dan beberapa orang lainnya yang punya harapan. Sekarang setelah beberapa kekuatan besar muncul, pertempuran pasti akan lebih seru. Pemandangan seperti ini jarang terlihat selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira saat melihatnya sekarang? Orang-orang dari Ras Kaisar juga terkejut. Bahkan Putra Kaisar merasakan tekanan yang luar biasa. Selama ini, garis keturunan mereka adalah yang terkuat, angkuh, dan berkuasa, yang memandang rendah semua orang. Namun, Lin Suan muncul dan membunuh Putra Kaisar. Kemudian, juara Makota Ganda muncul dan menekan mereka. Kini, beberapa juara Double Crown muncul berturut-turut, membuat mereka putus asa. Mungkinkah mereka akan dikalahkan selamanya? Beberapa tokoh kuat dari Ras Kaisar berkata, mereka muncul karena ada peluang untuk menjadi Kaisar di era ini. Saya pikir itu karena berita tentang Lin Woody. Sorotan Lin Woody terlalu besar. Dia telah membunuh Pangeran Naga terlebih dahulu. Sekarang, dia telah membunuh juara Makota Ganda Chautik yang membuat juara Makota Ganda lainnya ketakutan. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuh juara Double Crown lainnya. Namun, Lin Suan telah melakukannya. Mereka mungkin keluar dari pengasingannya karena Lin Suan. Suara diskusi kembali terdengar. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Pada malam bulan Purnama, sekte pat dari kota kuno Holi abis diserang. Sosok itu turun dari langit dan sebuah tangan besar menutupi seluruh persatuan ilahi. Ia ingin menghancurkannya. Orang-orang dari persatuan ilahi memuntahkan setegup darah. Formasi susunan persatuan ilahi. Di saat kritis, Savage Wilderness Patriarch mengambil tindakan dan memaksa musuh mundur. Namun, sosok itu terlalu misterius. Bahkan hingga kini, tidak ada yang tahu siapa dia. Namun, itu belum berakhir. True Spirit World dan Deity Palace juga diserang. Seorang pria misterius menebas dengan pedangnya, hampir membelah seluruh kuil menjadi dua bagian. Bagaimanapun, istana dewa itu luar biasa, ada formasi yang ditinggalkan oleh Xia Jiu Yu, yang menghalangi pedang itu. Bahkan, formasi roh mulai melakukan serangan balik dan memukul mundur musuh. Kerumunan itu menjadi gempar. Pertama, persatuan ilahi. Sekarang, Aula Suci. Bagaimanapun, Lin Suan adalah orang yang berdiri di belakang kedua kekuatan ini. Mungkinkah seseorang akan menyerang Lin Suan? Ini adalah sebuah ujian. Jika Lin Suan tidak keluar saat persatuan ilahi dan Aula Suci diserang, itu berarti Lin Suan terluka parah. Atau mungkin dia sudah terjatuh. Selanjutnya, orang-orang ini akan dapat menyerang tanpa hambatan. Sesaat, jagat raya terguncang. Siapa sebenarnya orang itu? Pengadilan 10.000 naga, klan yang kacau. Atau mungkinkah itu adalah juara ganda yang baru? Di kota kuno Yuhua, Murong King Cheng dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mendengar berita itu. Mereka berdiskusi dan bersiap sejenak sebelum kembali. Lin Suan masih dalam masa pemulihan di pengasingan. Namun, mereka tidak khawatir. Tidak banyak orang yang bisa mengancam Lin Suan sekarang. Kecuali jika itu adalah kaisar batas atau salah satu senjata ekstrim yang mengerikan itu. Naga Merah dan yang lainnya berdiskusi dan pergi kembali ke sekte masing-masing. Lagi pula, tidak seorang pun tahu di mana musuh akan menyerang selanjutnya. Benar saja, seseorang menyerang suku naga Laut Hitam. Naga Merah berubah menjadi Bilah Naga dan bertempur dalam pertempuran hebat. Meskipun dia kalah, kekuatan bertarungnya masih mengejutkan. Dia juga jagoan. Meski tak sebanding dengan juara ganda, dia cukup kuat untuk melawan Putra Kaisar. Yang lebih mengejutkan adalah pertarungan Sen Jingkyu. Sen Jingkyu sebenarnya mampu menghadapi musuh misterius itu. Kekuatan yang dia tunjukkan sungguh mengerikan. Khususnya, sosok dalam pusaran emas yang dia panggil membuat bahkan para jenius teratas merasa mati rasa. Apa sebenarnya yang dibudidayakan Sen Jingkyu? Beberapa penguasa suci juga menarik napas dingin. Seni bela diri terlarang. Ini jelas merupakan seni bela diri terlarang seperti jurus melahap langit iblis. Selain Sen Jingkyu, Murong King Cheng dan Yan Ruyu juga menampilkan kekuatan dahsyat yang mengejutkan semua orang. Mereka semua adalah orang-orang di sekitar Lin Suan. Meskipun Lin Suan belum muncul, orang-orang di sekitarnya sudah cukup untuk menyapu semuanya. Orang-orang ini semuanya berasal dari Divine Union. Divine Union adalah aliansi yang mencakup banyak keluarga dan sekte. Sekarang, ada begitu banyak jenius muda papan atas. Jumlah mereka mungkin lebih banyak dari klan Kaisar. Di dalam dunia pedang, Lin Suan masih berkultivasi. Kekuatan tak terbatas terkumpul di tubuhnya. Lin Suan memiliki banyak harta alam di tangannya. Ada banyak sekali ramuan spiritual yang tumbuh di lembah empat roh, yang jauh lebih efektif daripada yang ada di luar. Selain itu, ada mata air kehidupan suci di bawah pohon surgawi. Oleh karena itu, bukan masalah besar bagi Lin Suan untuk pulih. Saat ini, luka-lukanya sudah sembuh. Namun, dia tidak berhenti berkultivasi. Pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran puncak. Huntian memang ahli terkuat yang pernah ditemuinya sejauh ini. Bagaimanapun, fisiknya melampaui keberadaan tubuh ilahi Sembilan Yang. Terlebih lagi, garis keturunannya dapat berubah menjadi kapak ilahi caotik. Meskipun ia memenangkan pertempuran ini, hal itu juga membawa krisis baginya. Dalam pertempuran ini, dia merasa bahwa dia akan segera menembus kemacetannya. Pada tahun berikutnya, Lin Suan menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dia menyerap kekuatan yang tak terbatas. Pada hari ini, suara gemuruh terdengar dari tubuhnya. Kemudian, petir jatuh dari langit dan berubah menjadi lautan petir. Itu menenggelamkannya. Lin Suan meraung dan melawannya. Tiga bulan kemudian, dia keluar dari lautan petir. Aura di tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Naga api neraka juga terkejut. Dia berhasil menerobos. Gritsage tingkat menengah. Dia tidak menyangka pertempuran puncak ini akan membawa begitu banyak manfaat bagi Lin Suan. Sudut mulut Lin Suan melengkung membentuk senyum. Dia telah menembus level tertentu. Dalam hal itu, kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, dia senang. Kemudian, dia menghabiskan setengah tahun lagi untuk menstabilkan kerajaannya. Lin Suan menggunakan Rinnegan lagi. Rinnegan memiliki banyak kegunaan magis. Bahkan, ia dapat memanggil pedang samsara. Meski itu hanya ilusi, tetap saja itu sangat mengejutkannya. Tidak hanya dengan kekuatan yang ada dalam jiwanya saat ini, dia hanya bisa memanggilnya satu kali. Sekalipun dia berhasil menerobos, akan sulit untuk memanggilnya untuk kedua kali. Namun, kekuatannya benar-benar mengerikan. Tentu saja, selain memanggil pedang samsara, Rinnegan memiliki kegunaan magis lainnya. Enam jalan reinkarnasi, masing-masing jalan memiliki kegunaan yang berbeda. Namun, dengan hanya satu mata, Lin Suan hanya bisa menguasai tiga jalur surga, bumi, dan manusia. Bintang-bintang di mata Lin Suan menghilang. Kekuatan samsara terus muncul. Setelah belajar lebih dari setahun, dia berdiri. Menghitung waktu, tiga tahun telah berlalu. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar selama tiga tahun ini. Dia merasa sudah waktunya untuk keluar. 5.313 Ketika dia keluar, hanya katak dan nyonya bintang ungu yang menunggunya. Bagaimana dengan yang lainnya? Lin Suan bertanya. Katak itu melompat dan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi dalam tiga tahun terakhir. Wajah Lin Woody menjadi muram. Seseorang telah berani menyerang persatuan ilahi dan aulah suci. Apakah mereka sedang mengujinya? Huh, dia mendengus dingin. Untungnya, murong kinceng, naga merah, dan yang lainnya telah kembali. Sekarang, orang-orang ini bisa mengurus diri mereka sendiri, jadi dia tidak khawatir. Lin Gongzi, aura anda, nyonya bintang ungu bahkan lebih terkejut. Dia sekarang bisa merasakan aura Lin Suan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Katak itu juga berseru. Dia berhasil, kan, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Little White juga terbang mendekat dan mengedipkan matanya yang besar. Selamat atas keberhasilanmu. Lin Suan tersenyum dan memberi gadis kecil itu beberapa buah roh. Lalu, katanya, benar sekali, aku sudah berhasil menerobos. Oleh karena itu, musuh-musuh yang ingin menyerangku mungkin putus asa. Ketua Aola Nebula Immortal Platform juga datang langsung. Ketika dia melihat Lin Suan tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi basis kultivasinya juga meningkat, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Hebat, tampaknya mereka telah membuat pilihan yang tepat dalam memilih Lin Suan. Yang mulia, apa rencana anda selanjutnya? Mereka bertanya. Lin Suan berkata, ayo keluar dan lihat. Lin Suan tidak terburu-buru untuk pergi. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos dan memperoleh pemahaman baru tentang Jalan Agung. Oleh karena itu, dia merasa bahwa masih ada aura misterius di kota kuno Yuhua. Dia ingin memahaminya di sini. Yang mulia, anda harus berhati-hati. Beberapa ahli yang sangat kuat telah muncul baru-baru ini. Mereka tampaknya mengincar anda. Lin Suan mengangguk. Kemudian, mereka mengambil beberapa jubah hitam dan mengenakannya untuk menutupi wajah mereka. Kelompok itu keluar. Kodok dan Little White sudah melarikan diri. Nyonya Purple Star mengikuti Lin Suan. Kota kuno Yuhua sangat besar. Setelah mereka pergi, mereka pergi ke kuil kuno. Lin Suan ada di sana, memahami aura misterius dan Jalan Agung. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat kekejauhan. Terjadi perkelahian. Tidak lama kemudian, Purple Star juga merasakannya. Dia menemukan beberapa aura mengalir ke sini. Jelaslah bahwa seseorang sedang diburu. Lin Suan mengabaikannya. Pertarungan terjadi setiap hari. Jika pertarungan itu tidak ditujukan kepadanya, dia tidak akan peduli. Namun tak lama kemudian, Purple Star mengerutkan kening. Ia berkata bahwa ia merasakan aura yang sangat familiar. Tampaknya dia adalah seseorang dari Yayasan Abadi Bintang Sembilan kita. Seseorang dengan fondasi Abadi Bintang Sembilan. Ayo, kita pergi dan lihat. Lin Suan dan Ye Zichen melangkah maju. Tak lama kemudian, mereka melihat orang-orang berkelahi di depan. Tiga orang mengepung satu orang. Terlebih lagi, itu adalah seorang pria muda. Pada saat ini, tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya penuh luka. Nak, jangan menunggu lagi. Serahkan barangnya dengan patuh. Bagaimana mungkin kamu cocok dengan kami? Pria muda itu menggertakkan giginya. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Leontine Giyok ini diberikan kepadaku oleh Big Brother Purple Star. Dia memintaku untuk mengurusnya, jadi bagaimana mungkin aku menyerahkannya padamu? Aku benar-benar tidak bisa mengecewakan kakak Bintang Ungu. Apa itu Big Brother Purple Star? Dia berani berdiri bersama Lin Woody. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Mengapa kamu harus kehilangan nyawa hanya demi orang yang sudah mati? Ketiga orang di sekitarnya mencibir. Lin Suan yang bergegas mendekat, melihat pemandangan ini dan langsung menyipitkan matanya. Purple Star, yang berada di samping, sangat marah. Niat membunuhnya langsung muncul. Kau sedang mencari kematian. Dia menyerbu dengan gegabuh. Beberapa orang yang bertarung di depan menoleh. Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang pria berjubah hitam bergegas mendekat. Siapa kamu? Ketiga ahli itu berteriak dingin. Beraninya kau mencampuri urusan Yayasan Abadi Bintang Sembilan kami. Enyahlah. Apakah Anda layak menjadi Yayasan Abadi Bintang Sembilan? Wajah Purple Star sangat dingin. Niat membunuh muncul dari tubuhnya. Kemudian, dia tiba-tiba menyerang. Sebuah tangan besar menutupi langit, dengan cahaya bintang di atasnya, langsung menembus langit dan bumi. Salah satu di antaranya hancur berkeping-keping, darah berceceran di mana-mana. Ekspresi kedua orang lainnya juga berubah. Kau sedang mencari kematian. Mereka sangat marah. Jubah hitam Purple Star terangkat, memperlihatkan wajah aslinya. Kalian bisa mencobanya. Kakak bintang ungu, itu kamu. Pemuda yang terluka itu berteriak kaget saat melihat pemandangan ini. Dia benar-benar terlalu bahagia. Dia tidak menyangka kakak bintang ungu masih hidup. Dua orang lainnya tercengang. Kau tidak mati. Ini tidak mungkin. Ayo berangkat. Mereka berdua berbalik dan melarikan diri. Namun, bintang ungu meraung marah. Cahaya bila galaksi membubung ke langit dan menebas ke depan. Kejadian itu langsung membunuh mereka berdua. Meskipun dua orang di depannya juga merupakan para ahli, Purple Star merupakan kekuatan muda. Pada saat ini, bagaimana mereka berdua bisa menahan serangan kekuatan penuhnya? Ziyu, apa yang terjadi? Mengapa Anda dikejar oleh ahli yayasan abadi bintang sembilan? Nyonya bintang ungu mengerutkan kening erat. Kakak, kamu tidak tahu. Dalam pertempuran yang mengejutkan tiga tahun lalu, kamu mengikuti Lin Woody. Kemudian, Lin Woody dan yang lainnya menghilang, dan kamu tidak muncul selama tiga tahun. Semua orang menduga bahwa Anda sudah meninggal. Oleh karena itu, kekuatan yayasan abadi bintang sembilan berubah. Chen Mu memperoleh dukungan dari klan ular langit dan merekrut beberapa ahli, sehingga kekuatannya menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, mereka menyerang orang-orang dari garis keturunan kami. Pertama, mereka menekan kami dan merampas sumber daya kami. Kemudian, mereka akhirnya mengabaikan semua kepura-pura keramahan dan mulai mengejar kami. Kali ini, mereka menginginkan gudang harta karun kakak bintang ungu, jadi mereka mengejarku dan merampas Liontin Giok di tanganku. Purple Star langsung marah setelah mendengar ini. Liontin Giok itu adalah kunci untuk membuka susunan itu. Itulah sebabnya Ziyu dikejar. Brengsek, Chen Mu begitu sombong. Apakah yang lain tidak peduli? Ziyu menghela nafas. Bagaimana mungkin dia peduli? Putri bintang sembilan juga tidak bisa melakukannya. Selain itu, yayasan abadi kita menentang Lin Wudi. Lin Wudi bahkan membunuh kepala balai kita. Kakak, Anda mengikuti Lin Wudi. Kita sudah sangat beruntung karena kita tidak terbunuh secara langsung. Brengsek, mata bintang ungu berubah merah. Pada saat ini, Lin Xuan berjalan dari belakang dan menepuk bahu bintang ungu. Jangan khawatir, garis keturunanmu tidak akan mengalir sia-sia. Mulai sekarang, aku akan membiarkanmu mengendalikan yayasan abadi bintang sembilan. Ziyu tertegun. Dia menatap pria berjubah hitam di depannya dengan wajah penuh keterkejutan. Siapa orang ini? Berani sekali dia mengucapkan kata-kata sebesar itu. Orang harus tahu bahwa ketua balai baru dari yayasan abadi bintang sembilan adalah seorang ahli garis keturunan Chen Mu. Dia adalah leluhur dewa. Dari mana pria berjubah hitam ini mendapatkan kekuatannya. Wajahnya penuh keraguan. Namun, bintang ungu berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan Muda. Ziyu yang berada di samping tercengang. Kakaknya benar-benar percaya dengan omongan besar seperti itu. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, bintang ungu berkata, Ziyu, ini Lin Gongsi, Lin Woody. Cepat dan sapa dia. Pikiran Ziyu langsung tercengang. Lin Woody. Tiga kata itu bagaikan guntur, membuatnya tercengang. Pria berjubah hitam di depannya adalah Lin Woody yang legendaris. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Mengapa kakak laki-lakinya mempercayainya? Karena pihak lainnya adalah Lin Woody. 5.314 Salam, Lord Lin Woody. Ziyu berkata dengan ekspresi hati-hati. Dia benar-benar takut. Ini adalah eksistensi tertinggi yang membunuh Raja Mahkota Ganda. Dia adalah Raja Iblis tertinggi. Kalau saja Madame Purple Star tidak ada di sini, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Lin Xuan mengangguk sedikit ke arah pihak lain dan menyapanya. Kemudian, dia memandang nyonya bintang ungu dan berkata, sepertinya banyak perubahan telah terjadi dalam tiga tahun terakhir. Karena kau tetap di sisiku, kau menyebabkan keluargamu menderita kehilangan seperti itu. Ayo, ayo kita pergi ke Nine Star Immortal Platform. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Terima kasih, Tuan Muda. Nyonya bintang ungu merasa gembira. Ziyu juga terkejut. Lin Woody bukanlah Iblis legendaris. Dia merasa mudah bergaul dengannya. Dia berkata, Lin Gong Si, aku akan memimpin jalan. Kelompok itu berjalan maju lagi. Platform abadi bintang sembilan juga sangat luas. Ada banyak istana dan pavilion di dalamnya, dan semuanya terbagi menjadi banyak rumah besar yang mewakili kekuatan yang berbeda. Ada total tiga kekuatan di platform abadi bintang sembilan. Chen Mu, Putri bintang sembilan, dan nyonya bintang ungu adalah para jenius muda dari ketiga kekuatan ini. Kepala istana sebelumnya merupakan seorang ahli dari faksi Kepala Istana bintang sembilan. Oleh karena itu, faksi Master Istana bintang sembilan adalah yang terkuat. Namun, Kepala Istana ini dibunuh oleh Lin Suan, sehingga faksi Kepala Istana bintang sembilan perlahan-lahan menurun. Faksi Chen Mu menerima dukungan dari Klan Ular Langit dan langsung menjadi lebih kuat. Selain itu, faksi mereka menjadi Kepala Istana yang baru, sehingga mereka sekarang berada di puncak kekuasaan mereka. Mereka mulai menekan faksi Madame Purple Star dan bahkan ingin melahap mereka. Klan Ular Langit tidak perlu takut pada apapun. Lin Suan mencibir setelah mendengar ini. Kai Lingyi sebelumnya sama sekali bukan tandingannya. Sekarang kultivasinya telah meningkat pesat, kekuatannya pun meningkat pesat. Pihak yang lain bahkan kurang sebanding dengannya. Kelompok itu kembali dan pergi ke rumah besar faksi Madame Purple Star. Setelah masuk, mereka mendapati rumah besar itu jauh lebih bobrok, dan tidak banyak orang di dalamnya. Mereka tidak tahu apakah mereka ditangkap atau ditekan. Setelah Ziyu kembali, tepat saat dia memasuki halaman, seseorang mencibir, kau masih tahu cara kembali. Sudahkah kau memikirkannya matang-matang dan bersiap memberi kami Leontine Giok formasi susunan itu? Jika kamu tahu hal ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya saat itu? Cepatlah berlutut dan serahkan Leontine Giok itu. Beberapa sosok berjalan keluar dari aula utama di depannya dengan seringai di wajah mereka. Mereka semua berasal dari garis keturunan Chen Mu. Salah satunya adalah ahli dari klan ular surgawi. Sudut mulutnya melengkung saat dia duduk di sana, dengan dingin memperhatikannya. Wajah kecil Zixing menjadi pucat, dan dia mengepalkan tangannya. Orang-orang ini sudah bertindak terlalu jauh. Pada saat ini, Zixing juga berjalan keluar dari belakang dan berkata dengan dingin, kalian sekumpulan sampah berani bertindak kejam di rumah besar kami. Siapa yang memberimu keberanian? Berlututlah dan terima kematianmu. Mendengar ini, para orang suci yang ada di garis depan tercengang. Mereka melihat ke depan dan mendapati bahwa itu adalah seorang pria berjubah hitam. Ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau memarahi kami? Kamu sedang merayu kematian. Percayakah kau bahwa aku akan membuatmu berharap mati saja? Ziyu, dari mana kamu mendapatkan bala bantuan ini? Hanya dua orang ini saja yang berani melawan kita. Aku pikir kau sedang mencari kematian. Di antara mereka, seorang pria parubaya mengulurkan tangan besar untuk meraih Ziyu, ingin melumpuhkannya. Ledakan. Pada saat ini, cahaya pedang galaksi menebas tangan besar itu. Pria parubaya itu menjerit. Darah menetes dari telapak tangannya, dan ekspresinya menjadi ganas. Beraninya kau menyakitiku, pria. Dengan satu perintah, banyak sekali sosok muncul di sekitarnya. Mereka adalah pembunuh dan menutup seluruh area. Aku akan membuat mereka berharap mati. Berharap mereka mati. Ziksing mencibir. Kamu, apakah Anda memiliki kemampuan tersebut? Dia melepas jubah hitamnya lagi, memperlihatkan wajah aslinya. Upil mata orang-orang di sekitar mengecil ketika melihat pemandangan ini. Apa, kamu tidak mati? Pria parubaya itu sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut di tanah karena pihak lain adalah Ziksing. Saat itu, dia adalah salah satu dari tiga jenius teratas dengan sembilan bentuk immortal foundation. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Bukankah kamu tewas dalam pertempuran tiga tahun lalu? Bagaimana kamu masih hidup? Ekspresinya menjadi ketakutan. Yang lainnya juga menghirup udara dingin. Saya mati. Siapa yang bilang aku mati? Aku sudah mati, jadi kau bisa melakukan tindakan terhadap orang-orang dari garis keturunan kami. Niat membunuh yang amat mengerikan terpancar dari mata Ziksing. Dia mendengus dingin dan menebas ke depan dengan pedangnya. Cahaya pedang galaksi berubah menjadi bima sakti dan menyapu udara. Tidak. Lelaki setengah baya itu meraung gila, dan dia dengan cepat menghindar. Dia sama sekali bukan tandingan Ziksing. Akan tetapi, dia masih terlalu lambat, dan pedang itu memotongnya menjadi dua. Tubuh dan jiwanya hancur. Dia jatuh ke dalam genangan darah. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ziksing terlalu kuat. Dia adalah seorang pemuda yang kuat. Dia bukanlah seseorang yang dapat mereka lawan sama sekali. Setelah Ziksing membunuh pria parubaya itu, dia melihat ke depan lagi. Dia menatap pusat kekuatan klan ular langit yang tengah duduk di sana. Katanya dengan dingin. Itu kursiku. Siapa yang mengizinkanmu duduk di sana? Turun ke sini. Pusat kekuatan klan ular langit juga membuka matanya. Ada cahaya hijau dingin di matanya saat dia menatap lurus ke depan. Kamu tidak mati. Dia sangat terkejut. Namun, tak lama kemudian, dia mencibir. Jadi apa? Sekarang situasinya sudah berakhir, Anda tidak bisa lagi kembali. Ziksing mendengus dingin. Hanya klan ular langit yang berani mengatakan bahwa situasinya sudah berakhir. Aku akan membunuhmu hari ini. Cahaya pedang perak itu menebas ke bawah lagi. Tokoh kuat dari klan ular langit sangat marah. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi ribuan ular langit yang menari-nari di antara langit dan bumi. Setiap tebasan membawa hukum yang sangat kuat. Hukum itu sangat menakutkan. Telapak tangan itu seperti disapu oleh ribuan ular. Itu sangat menakutkan. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan seluruh kehampaan hancur total. Namun, pada saat ini, Ziksing menyerang lagi. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan tangan kanannya berubah menjadi bintang yang menyilaukan yang menembus langit dan bumi. Itu langsung menembus tubuh pihak lain. Tokoh kuat klan ular langit itu memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Dia terluka parah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ziksing mencibir. Jika kamu linggi, aku mungkin akan bertarung dengan sekuat tenaga. Tetapi hanya denganmu, apakah kau pikir kau dapat melawan aku? Pergilah ke neraka. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya lagi, dan seperti meteorit yang jatuh, dia menghancurkan pihak lain hingga berkeping-keping. Mati. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sebuah kekuatan klan ular langit telah jatuh. Ziksing meraung ke langit. Chen Mu, keluarlah. Dia tahu bahwa semua ini dilakukan oleh Chen Mu, dan dia harus membunuhnya. Suara yang menakutkan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, lebih dari separuh platform abadi bintang sembilan mendengarnya. Banyak sekali orang yang terkejut. Orang-orang dari klan Chen Mu langsung marah. Siapakah orang itu? Siapakah yang berani memarahi yang mulia? Apakah mereka ingin mati? Saya ingin melihat siapa yang berani. Niat membunuh muncul satu demi satu. Chen Mu saat ini telah menjadi tuan muda dari platform abadi sembilan bintang, dan dia akan menjadi kepala istana baru di masa mendatang. Identitas orang seperti itu sungguh luar biasa. Dia bahkan lebih mengerikan dari putri bintang sembilan. Tidak seorang pun berani memprovokasi dia. Namun kini, ada yang berani menantangnya. Mereka tidak tahan. Orang-orang dari klan master istana bintang sembilan juga terkejut. Siapakah orang itu? Putri bintang sembilan berkata bahwa dia merasakan aura yang familiar. 5.315 Tampaknya itu aura bintang ungu. Mustahil. Bukankah dia sudah mati? Dia masih hidup. Dan dia kembali. Teriakan keheranan terdengar satu demi satu. Dalam sekejap, banyak orang terbang menuju rumah besar itu. Mereka melihat bintang ungu berdiri di udara dengan cahaya bintang mengelilingi tubuhnya. Ya Tuhan, itu benar-benar dia. Dia masih hidup. Selain itu, mereka yang berasal dari golongan bintang ungu juga merasa gembira. Hebat, anak ajaib kita masih hidup. Selama Purple Star masih hidup, ada harapan bagi vaksi mereka. Mereka yang berasal dari vaksi master istana bintang sembilan juga menarik napas dalam-dalam. Tampaknya situasinya telah berubah. Jika bintang ungu dan putri bintang sembilan bergabung, mereka mungkin dapat membalikkan keadaan. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua di sebelah putri bintang sembilan mendesah. Bahkan jika mereka dapat mengalahkan Chen Mu bersama-sama, mereka masih memiliki klan ular surgawi di belakang mereka. Banyak orang dari vaksi bintang ungu berkumpul dengan cepat. Mereka semua berasal dari vaksi mereka. Singer, kamu kembali. Hebat sekali. Singer, balaskan dendammu. Seseorang mengepalkan tangannya dan berkata. Ada pula beberapa orang tua yang mendesah. Tidak, mereka terlalu kuat. Singer, sebaiknya kau pergi saja. Selama kau masih hidup, masih ada harapan bagi kita. Jangan khawatir, semuanya. Aku di sini untuk menyelamatkan kalian hari ini. Kata bintang ungu. Orang tua lainnya menggelengkan kepala dan mendesah. Kau tidak tahu. Bukan hanya Chen Mu. Dia memiliki klan ular surgawi di belakangnya, dan bahkan ada beberapa klan dan sekte yang menakutkan. Mereka semua diam-diam melakukan suatu gerakan. Kau bukan tandingan mereka. Pada titik ini, mereka mendesah berat. Zisu, yang berada di sebelah mereka, penuh harap. Sebelumnya dia juga berpikir seperti itu, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Dia memandang laki-laki berjubah hitam yang berdiri di belakangnya, yang sedari tadi terdiam. Selama orang ini ada di sini, tidak peduli siapa musuhnya, semuanya bisa diselesaikan. Bintang ungu memandang kekejauhan dan berteriak dengan marah, Chen Mu, apakah kamu masih tidak mau keluar? Di kejauhan, di istana-istana yang tak berujung, suara gemuruh bisa terdengar. Cahaya bintang yang mengerikan menembus langit dan bumi. Kemudian, seorang pria berpakaian baju perang terbang ke langit seperti dewa perang. Dia memiliki aura yang luar biasa. Purple Star, kamu masih hidup. Sungguh mengejutkan. Tapi kenapa, aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka hari ini? Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan tombaknya melesat bagaikan seekor naga yang mengayunkan ekornya di udara. Dia langsung menyerang bintang ungu. Purple Star melepaskan Star River Palem yang mengerikan. Kedua telapak tangannya berubah menjadi dua Star River dan melesat keluar. Keduanya bertabrakan, dan terdengar suara yang menggetarkan bumi. Kemudian, keduanya menghilang. Kau biasa saja. Kau ingin membunuhku. Sedikit lagi. Mata bintang ungu memancarkan cahaya yang amat menakutkan. Dia mencabut cahaya pedang bimas sakti dan menebasnya, menghancurkan langit dan bumi. Serangan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Bahkan pupil mata Chen Mu pun mengecil. Dia menyadari bahwa teknik pedang lawannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Wajahnya muram. Dia mencabut tombak panjang, memegangnya dengan kedua tangan, dan menusukkannya. Dengan bunyi dentang, ia terguncang hingga ki dan darahnya bergejolak. Pada saat ini, bilah pedang lain menebas. Bilahnya seberat gunung, menghancurkan kehampaan. Keduanya bertarung dengan sengit. Orang-orang di sekitarnya semua menonton dengan gugup. Saya ingin tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran ini. Singer, kamu tidak boleh kalah. Orang-orang dari garis darah bintang ungu sangat gugup. Master Istana Bintang Sembilan dan yang lainnya juga terkejut. Apakah teknik pedang Purple Star menjadi begitu mengerikan dalam tiga tahun terakhir? Di langit, wajah Chen Mu juga sangat muram. Meskipun dia sudah terbiasa dengan teknik pedang lawannya, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Itu menyebabkan kidan darahnya melonjak semakin banyak. Pada akhirnya, dia memuntahkan darah dan terpental. Dia terluka. Semua orang gempar. Mereka tidak menyangka Chen Mu yang terluka. Semua orang dari garis darah bintang ungu bersorak. Orang-orang di pihak putri bintang sembilan juga terkejut. Dia mengatakan bahwa bintang ungu telah menjadi lebih kuat daripada tiga tahun lalu. Purple Star memegang pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke depan. Kau sama sekali bukan tandinganku. Nak, jangan sombong begitu. Apa menurutmu aku tidak membaik dalam tiga tahun terakhir? Aku hanya ceroboh tadi. Chen Mu berteriak dengan marah. Saat berikutnya, dia meraung ke langit, dan peta langit berbintang muncul di punggungnya. Bagan langit berbintang terus berputar dan menyapu, menyegel dunia ke segala arah. Pada saat itu, semua orang merasakan kengerian. Bagan langit berbintang sepuluh ekstremitas. Dia benar-benar menguasai kemampuan ilahi seperti itu. Banyak orang terkejut. Upil mata putri bintang sembilan juga mengecil. Sial, Chen Mu telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Tidak bagus. Sing, R, lari. Orang-orang dari garis darah bintang ungu juga memiliki ekspresi yang sangat jelek. Karena bagan langit berbintang sepuluh ekstremitas merupakan teknik yang sangat mengerikan di platform abadi sembilan bintang. Akan tetapi, sangat sulit untuk menguasainya. Banyak orang yang telah mencoba membudidayakannya, tetapi semuanya gagal. Tidak hanya itu, beberapa orang bahkan meninggal. Seseorang dapat membayangkan betapa hebatnya kemampuan ilahi ini. Mereka tidak menyangka Chen Mu telah menguasainya. Bahkan Ziyu, yang berdiri di samping, tampak sangat gugup. Ia menatap Lin Xuan dengan penuh harap. Dia tampaknya menanyakan pendapat Lin Xuan. Lin Xuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia melihat ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, Purple Star tidak menyianyikan waktunya dalam tiga tahun terakhir. Jadi, tidak perlu khawatir tentang dia. Meskipun Lin Xuan telah mengasingkan diri selama tiga tahun terakhir, dia mengerti setelah keluar. Bintang ungu telah berkultivasi selama tiga tahun terakhir dan sering bertarung dengan Yewudao, Murong King Cheng, dan Naga Merah. Jadi, kekuatannya terus meningkat. Purple Star menarik nafas dalam-dalam. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Pantas saja kamu berani bersikap sombong. Tapi lalu kenapa? Saya tidak akan kalah. Cahaya pedang di tubuhnya menyambar petir satu demi satu, menebas ke depan. Chen Mu yang ada di hadapannya bahkan lebih kuat. Setelah dia menggunakan peta langit berbintang sepuluh ekstremitas, dia benar-benar tampak seperti dewa perang. Tombak panjang di tangannya menembus kehampaan. Bersama dengan peta langit berbintang, itu sangat mempesona. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Meskipun begitu, keduanya masih berimbang. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan berdiskusi. Mereka tidak menyangka bintang ungu mampu menahan peta langit berbintang sepuluh ekstremitas. Teknik pedang sungai bintang miliknya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Teknik itu sangat dalam. Saya merasakan hukum yang unik. Seruan demi seruan terdengar satu demi satu. Raut wajah Chen Mu menjadi semakin buruk. Dia tidak menyangka bahwa setelah menggunakan bagan langit berbintang sepuluh ekstremitas, lawannya masih dapat melawan. Memikirkan hal ini, dia menjadi marah. Bocah Hina, pergilah ke neraka. Dalam sekejap, bagan langit berbintang di punggungnya mekar dengan ribuan sinar cahaya. Seketika itu juga terbentuklah ruang mengerikan yang menyelimuti bintang ungu. Pada saat berikutnya, ruang itu benar-benar menghancurkan kehampaan. Orang-orang di sekitar berseru. Tidak bagus. Bintang ungu telah disegel. Sudah berakhir, kekuatan terkuat dari peta langit berbintang sepuluh ekstremitas adalah menyegel sebagian langit. Kemudian, ia akan menyempurnakannya. Gerakan ini cukup untuk membunuh seorang ahli yang lebih kuat darinya. Ini juga merupakan kekuatan yang paling mengerikan dari bagan langit berbintang sepuluh ekstremitas. Sekarang bintang ungu telah diselimuti, dia benar-benar akan hancur. Wajah Ziyudan yang lainnya pucat, dan mata mereka dipenuhi keputus asaan. Lin Suan menyipitkan matanya. Bagan langit berbintang sepuluh ekstremitas. Itu menarik. Lima ribu tiga ratus enam belas. Pemandangan di depan mereka menyebabkan banyak orang berseru. Ziyudan yang lainnya putus asa. Bahkan putri bintang sembilan dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Lin Suan berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia melihat pemandangan di depannya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Jika Purple Star sungguh tidak sanggup bertahan, dia akan bertindak. Namun, dia segera tersenyum karena dia tahu bahwa dia tidak perlu melakukan tindakan apapun. Di depannya, langit berbintang sepuluh ekstremitas telah menyegel dunia. Chen Mu tertawa sinis. Kau ingin melawan aku hanya dengan dirimu sendiri. Aku akan menyempurnakanmu sekarang. Cahaya bintang di langit berubah menjadi api bintang dan mulai memurnikan bintang ungu di dalamnya. Di langit berbintang sepuluh ekstremitas, bintang ungu memang merasakan kekuatan penyegelan. Darah menetes dari sudut mulutnya. Semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Sejujurnya, dia memang telah menghadapi momen yang paling berbahaya. Namun, cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Pedang galaksi. Pada saat ini, dia tiba-tiba berteriak dengan marah, dan cahaya pedang di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Dia tampaknya telah berubah menjadi pedang yang tak tertandingi dan menyerbu ke depan. Dia bertabrakan dengan langit berbintang sepuluh ekstremitas. Dengan bunyi dentang, keduanya bertabrakan bagai guntur dan kemudian dunia berguncang. Langit berbintang sepuluh ekstremitas terbelah dengan paksa, dan sesosok tubuh bergegas keluar. Dia menebas ke depan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dengan satu tebasan, Chen Mu terpental. Sebuah retakan mengerikan muncul di tubuh Chen Mu, dan organ dalamnya terekspos. Darah sucinya berubah menjadi lautan darah. Perubahan yang mendadak ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya tercengang. Bagaimana itu mungkin? Peta langit berbintang sepuluh ekstremitas telah rusak. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pedang itu terlalu mengerikan. Apakah dia menggunakan one with the saber? Bintang ungu ini luar biasa. Para tokoh terkemuka yang menyaksikan pertempuran itu juga terkejut. Bintang ungu berdiri di sana dengan wajah pucat. Meskipun tubuhnya berlumuran darah, teknik pedang di tubuhnya bahkan lebih mempesona. Sudah kubilang, kau sama sekali bukan tandinganku. Di seberang lautan darah, Chen Mu menggertakkan giginya. Ekspresinya ganas. Brengsek. Skill terkuatnya telah dipatahkan oleh pihak lain. Tidak. Aku tidak percaya. Aku ingin kau mati. Dia meraung dengan gila. Mengapa kamu tidak keluar? Dengan suara gemuruh, kekosongan di sekitarnya hancur, dan seseorang muncul di kejauhan dan melayang ke langit. Di antara langit dan bumi, hantu-hantu sepuluh ribu ular meraung. Mereka menghancurkan kehampaan. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu adalah klan ular surgawi. Berjalan di paling depan adalah seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni. Dia adalah Kai Lingyi, seorang jenius dari klan ular surgawi. Di sisi lain, langit dipenuhi embun beku, dan seorang pria berjalan keluar. Es melilit tubuhnya, menyegel dunia dalam es. Pada saat yang sama, sisik naga berkedip-kedip. Dia adalah ahli dari klan naga es. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Kai Lingyi. Ini jelas seekor raksasa muda. Siapa yang menyangka akan ada dua raksasa muda di belakang Chen Mu? Putri Bintang Sembilan tersenyum pahit. Ini juga alasan mengapa dia kalah. Sekalipun dia bergabung dengan Purple Star, tetap saja akan sulit melawan ketiga orang ini. Tiga orang jenius setingkat Taipan berjalan keluar dan menatap Purple Star. Hal ini menyebabkan kekosongan di sisi Bintang Ungu terus-menerus hancur. Wajah Ziyudan yang lainnya berubah jelek. Oh tidak, mereka benar-benar khawatir sekarang. Purple Star memang kuat, tetapi mampu mengalahkan Chen Mu dengan kekuatannya sendiri telah mengejutkan mereka. Akan tetapi, sekarang setelah dua raksasa muda muncul, keadaannya berbeda. Kai Lingyi melangkah keluar dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Bintang Ungu, Anda sungguh beruntung. Anda tidak mati dalam pertempuran yang mengejutkan tiga tahun lalu. Namun, sangat disayangkan jika keberuntungan Anda berakhir di sini. Jika Anda menyembunyikan identitas Anda mulai sekarang, Anda mungkin masih bisa hidup. Namun, kamu seharusnya tidak kembali. Tak ada tempat untukmu di Platform Abadi Bintang Sembilan. Hari ini, jika kalian patuh pada kami, kalian mungkin masih bisa hidup. Jika tidak, kami hanya bisa mengirimmu ke neraka. Si naga S mencibir, Huff, apa gunanya bicara omong kosong dengannya? Hancurkan saja dia. Kalau menurutmu kasihan kalau membunuhnya, kau bisa jadikan dia budak tempur kita. Ada jejak keganasan di matanya. Anak ini dulunya mengikuti Lin Woody, tapi kenapa? Lin Woody tidak muncul selama tiga tahun. Mungkin dia terluka parah dalam pertempuran dengan Huntian dan telah meninggal. Pada titik ini, dia tertawa bangga. S dan salju di langit menjadi lebih menakutkan. Istana-istana tak berujung di bawah semuanya membeku, dan bahkan Ziyu dan yang lainnya tertutup lapisan es tebal. Kau sama sekali bukan tandinganku. Apa gunanya kau melawanku? Chen Mu mencibir lagi. Meskipun tubuhnya berlumuran darah, dia tampak seperti setan. Melihat pemandangan ini, Purple Star menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menatap Chen Mu dan berkata dengan dingin. Anda pasti akan mati. Dia lalu menatap Kai Lingyi. Pria naga es itu berkata dengan dingin. Jika kalian berdua berlutut dan bersujud sekarang, kalian mungkin bisa hidup. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tercengang. Lelucon macam apa ini? Dari mana Purple Star mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Orang harus tahu bahwa ada tiga raksasa muda di depan mereka. Tidak peduli seberapa kuat Purple Star, bisakah dia mengalahkan mereka? Dia mungkin bahkan tidak dapat melarikan diri dengan selamat. Hal bodoh, siapa yang memberimu keberanian? Kamu sudah gila. Orang seperti kamu berani mengancam kami. Ketiganya menjadi geram dan muncullah niat membunuh yang mengerikan di tubuh mereka. Mereka bergabung dan melangkah maju. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Banyak orang memuntahkan darah dan terpental. Ekspresi bintang umu juga berubah, dan luka di tubuhnya juga terbuka. Namun, pada saat ini, sebuah tangan menepuk bahunya dan memberinya gelombang kekuatan. Lalu, seorang pria berjubah hitam berjalan maju. Aku memberinya keberanian. Lin Xuan melangkah maju. Dia menghalangi niat membunuh yang mengerikan dari ketiga orang itu sendirian. Para tetua di sekitarnya semua tercengang. Siapakah orang ini? Dia terlalu kuat. Mengapa rasanya dia lebih kuat dari Purple Star? Ziyu yang berada di sebelahnya merasa gembira. Hebat, Lin Gongzi telah bergerak. Penatua, kita diselamatkan. Dengan adanya pergerakan Lin Gongzi, kita tentu punya harapan. Purple Star juga membungkuk hormat. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Muda. Ketika para tetua di sekitarnya melihat pemandangan ini, pupil mata mereka mengecil. Mungkinkah? Mereka memikirkan suatu kemungkinan dan lalu terkesiap. Di depan, Chen Mu dan dua orang lainnya mengerutkan kening lagi. Mereka memandang pria berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan ekspresi yang amat dingin. Siapa kamu? Beraninya kau ikut campur dalam urusan kami. Kau mau mati? Berlututlah sekarang dan lumpuhkan lenganmu sendiri. Keluarlah, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Mengampuni nyawaku. Lin Suan tersenyum. Mereka yang berani mengatakan hal seperti itu kepadaku telah mati sepuluh ribu kali. Mengenai siapa aku? Bukalah mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Jubah hitam Lin Suan berkibar, dan jubahnya terbelah, memperlihatkan wajah tampan. Pada saat berikutnya, pupil ketiga orang di depan mengecil. Lin Woody, itu kamu. Kamu tidak mati. Tiga raksasa muda di depan meraung ketakutan. Pada saat ini, wajah mereka menjadi sangat pucat, dan tubuh mereka gemetar. 5.317 Kemunculan Lin Suan mengejutkan semua orang, terutama Chen Mu dan dua orang lainnya di depan. Wajah mereka berubah sangat jelek. Meskipun mereka percaya diri dan tak kenal takut, itu tidak berarti mereka tidak takut pada Lin Suan. Ini Lin Woody. Dia adalah eksistensi tertinggi yang membunuh Raja Mahkota Ganda. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya? Sialan? Mundur. Mereka segera mundur. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Lin Woody hanya menunjukkan wajah aslinya, tetapi dia telah menakuti tiga raksasa muda. Siapa yang bisa menandingi teror semacam itu? Lin Suan mendengus dingin. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Cahaya reinkarnasi muncul di matanya dan berubah menjadi dunia reinkarnasi, menekan ke enam arah. Tiba-tiba mereka bertiga terhalang. Enyah. Chen Mu mengeluarkan raungan marah saat cahaya bintang keluar dari tubuhnya. Namun, itu tidak berguna. Semuanya diblokir. Saya tidak percaya. Kailing berubah menjadi ular surgawi dan meraung ke langit. Tubuhnya menari dan merobek sembilan langit. Akan tetapi, dia tidak dapat menghancurkan dunia reinkarnasi. Di sisi lain, naga es pun sama. Dia menembakkan es dan embun beku yang memenuhi langit, mengubahnya menjadi naga es, tetapi terperangkap di sini. Berengsek. Ketiganya meraung dengan gila. Chen Mu menggertakkan giginya dan berkata, Dia menggunakan rinegan. Itu adalah teknik mata yang mengerikan. Namun, dengan kekuatan jiwanya, dia tidak akan bisa menggunakannya lama-lama. Begitu dia mengatakan itu, dua orang lainnya merasa lega. Mereka hanya perlu menunggu kekuatan reinkarnasi menghilang dan mereka bisa berjuang keluar. Namun, Lin Xuan bergerak. Dia tidak memberi mereka waktu untuk menunggu. Jalan Surgawi Reinkarnasi Dengan suara gemuruh yang dahsyat, sebuah tangan besar muncul di langit dan menekan tanah. Targetnya adalah Chen Mu. Chen Mu meraung. Peta langit berbintang 10 ekstremitas. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya berubah menjadi langit berbintang dan menyegel tangan surga di atas. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Apakah serangan ini bisa dihalangi? Mereka masih percaya diri. Bagaimanapun, peta langit berbintang 10 ekstremitas merupakan kekuatan super yang tiada taraf. Dengan satu serangan, langit runtuh dan bumi retak. Peta langit berbintang 10 ekstremitas berguncang dan kemudian hancur berantakan. Tangan raksasa surga jatuh dari langit dan menyelimuti Chen Mu. Wajah Chen Mu dipenuhi dengan keputus asaan. Ini tidak mungkin. Bagan langit berbintang 10 ekstremitasnya begitu mengerikan hingga bisa menyegel segalanya. Tetapi sekarang, di bawah tangan raksasa surga, dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Tidak. Dia menjadi takut dan berbalik untuk melarikan diri. Inilah kekuatan supremasi muda, kesenjangan di antara mereka sungguh terlalu besar. Dia sama sekali bukan tandingannya. Sayangnya dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tangan surga jatuh, dan jalan surgawi reinkarnasi menghancurkannya. Tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah dan jiwanya lenyap oleh samsara. Mati. Orang-orang di sekitar tercengang oleh pemandangan ini. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah seorang pembesar muda, dan sekarang dia terbunuh dalam satu gerakan. Lin Woody ini terlalu menakutkan. Tidak. Tuan muda. Orang-orang Chen Mu berteriak dengan gila. Madame Purple Star dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Mereka melihat harapan. Ini hebat. Dengan bantuan Lin Woody, dia bisa menyapu bersih segalanya di dunia. Dua orang lainnya, Kai Ling Yi dan Ice Dragon Ranker, ketakutan setengah mati saat melihat pemandangan ini. Sekalipun mereka berdua lebih kuat dari Chen Mu, mereka tidak jauh lebih kuat. Chen Mu terbunuh hanya dengan satu gerakan. Apakah mereka bisa bertahan? Oleh karena itu, mereka melarikan diri dengan gila-gilaan. Kai Ling Yi berteriak dengan marah, dan dia berubah menjadi ular surgawi. Ada aura yang sangat mengerikan di sana, seolah-olah seekor binatang iblis kuno telah dibangkitkan. Dia menyerang ke depan. Dengan suara ledakan, hukum berguncang, dan cahaya warna-warni bersinar terang. Serangan ini dapat menembus bintang. Namun, itu tidak dapat mengguncang dunia reinkarnasi. Lin Suan berdiri di kehampaan dan menatap pemandangan ini dengan ekspresi dingin. Dia mengatakan bahwa Anda tidak dapat menghancurkan dunia reinkarnasi. Sambil berbicara dia melangkah maju. Sebuah diagram Tai Ji muncul di tangannya, dan terus berputar, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Brengsek! Kai Ling Yi berteriak marah. Dia berubah menjadi ular surgawi dan memuntahkan racun yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia mengangkat ekornya tinggi-tinggi dan menebas ke bawah. Seperti bila pedang surgawi yang dapat menghancurkan segalanya, ia menyerang Lin Suan. Ekornya ditutupi oleh runih hitam, yang sangat beracun. Bahkan raksasa muda lainnya pun pasti mati jika diselimuti olehnya. Itulah kekuatan garis keturunannya. Ledakan! Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Dia melambaikan diagram Tai Ji untuk melawan. Keduanya bertabrakan dan terdengarlah suara yang memekakkan telinga. Hebat! Kai Ling Yi tersenyum. Orang-orang klan ular langit di kejauhan juga mendengus. Lin Woody, kamu terlalu ceroboh. Meski kamu kuat, bisakah kamu menahan ribuan racun? Racun putri ular surgawi kita bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Bahkan leluhur ilahi pun harus mundur, apalagi Anda. Menurut mereka, Lin Suan pasti diracun. Kemungkinan besar dia terluka parah. Selanjutnya, mereka bisa melancarkan aksinya. Dalam kabut beracun di depan mereka, diagram Tai Ji terus berputar, berubah menjadi Yin dan Yang dan menghancurkan segalanya. Lin Suan berjalan keluar, tidak terluka. Bagaimana itu mungkin? Mata orang-orang klan ular langit hampir keluar. Bahkan pupil mata Kai Ling pun mengecil. Mustahil. Racun ular langitnya yang dapat mengancam leluhur ilahi, tidak ada gunanya. Lin Suan mendengus dingin. Dia memegang diagram Tai Ji di tangannya, dan semua racun di langit disegel dalam diagram Tai Ji. Itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Pada saat berikutnya, dia melemparkan diagram Tai Ji, yang berubah menjadi sinar cahaya yang menusuk. Tebasan Tai Ji. Bagaikan sambaran petir, ia menyerbu ke arah klan ular langit. Kai Ling berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Tubuhnya berputar-putar, membentuk pertahanan terkuat. Namun, itu tidak ada gunanya. Serangan itu langsung mengenai titik lemahnya. Ah! Dia menjerit dengan sedih ketika tubuhnya langsung terkoyak. Itulah titik pentingnya. Itulah titik paling fatalnya. Serangan itu membuatnya berada antara hidup dan mati. Tidak hanya itu, diagram Tai Ji juga melepaskan aura dingin yang sangat menakutkan. Itulah hukum kematian, yang mengubah tubuhnya yang hancur menjadi tumpukan tulang. Apakah dia sudah meninggal? Banyak sekali orang yang terkejut. Orang-orang dari klan ular langit juga menjadi pucat. Tiba-tiba, di antara tulang-tulang putih itu, muncullah puluhan juta ular kecil seukuran jari yang menggali ke dalam tanah. Dia tidak mati. Dia lolos. Banyak orang berseru. Orang-orang dari klan ular langit juga senang. Hebat! Klan ular langit adalah binatang langka dari surga dan bumi, binatang buas dari zaman kuno. Mereka pasti punya cara melarikan diri yang super kuat. Sekarang, putri mereka telah menggunakan metode penyelamatan nyawa. Namun, mereka juga menggertakkan gigi. Kalau dia menggunakan cara itu, walaupun dia bisa selamat, dia pasti akan terluka parah dan fondasinya akan rusak. Akan sulit pulih tanpa 500 tahun. Dia belum mati. Lin Suan juga terkejut. Dia punya beberapa trik tersembunyi. Namun, apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri? Dia berteriak dengan dingin, dan tubuh ilahi sembilan yang melepaskan api ilahi sembilan yang yang mengerikan yang menyapu sekeliling. Itu membakar dunia. Pada saat ini, Lin Suan berubah menjadi dewa perang matahari. Dia seperti matahari, dan cahayanya yang menakutkan menyelimuti dunia. Dalam sekejap, ular langit yang melarikan diri itu berteriak gila-gilaan di bawah tanah. Mereka terbakar oleh amukan api dan akhirnya lenyap begitu saja. 5.318. Dia meninggal lagi. Semua orang tercengang. Orang-orang dari klan ular langit meraum dengan marah. Mereka tidak bisa menerimanya. Apakah putri kebanggaan klan mereka telah gugur? Bagi mereka, itu bagaikan sambaran petir di siang bolong. Putri bintang sembilan dan yang lainnya ketakutan. Lin Suan terlalu kuat. Dia membunuh Chen Mu dalam satu gerakan. Dia membunuh Kai Ling Yi dalam dua gerakan. Itu adalah gerakan yang sangat hebat. Siapakah di antara generasi muda yang bisa menjadi tandingannya? Lin Suan berbalik dan menatap pembangkit tenaga muda terakhir, elit naga S. Wajah elit naga S menjadi sangat pucat. Dia masih penuh percaya diri dan memiliki keyakinan untuk bertarung. Akan tetapi, saat dia melihat dua orang ahli tewas dengan mata kepalanya sendiri, dia menjadi sangat takut. Menghadapi tatapan Lin Suan, dia tidak berani melawan sama sekali. Dia berkata, Lin Gong Zi, ini salah paham. Kesalahpahaman, Lin Suan tersenyum. Karena ini salah paham, kamu bisa meminta maaf dengan kematianmu. Elit naga S tercengang dan senyum di wajahnya membeku. Lin Suan mencibir, kenapa kau tidak akan melakukannya sendiri? Kalau begitu aku akan melakukannya untukmu dan mengirimmu ke neraka. Sambil berkata demikian, dia menebas dengan pedangnya. Pedang itu sangat mengerikan dan tajam. Pedang itu berubah menjadi bayangan naga dan turun dari langit. Berengsek! Para elit naga S meraum marah dan membekukan dunia. Dia menggunakan kekuatan garis keturunannya yang mengerikan dan berubah menjadi ribuan hantu naga S, membekukan seluruh dunia. Sementara itu, dia cepat mundur dan lari ke kejauhan. Ki pedang di langit membeku, tetapi tidak berguna. Dengan bunyi retakan, Ki pedang bersinar ke segala arah dan cahaya dingin menembus dunia. Di bawah pedang, ribuan S terbelah dua. Tidak hanya itu, seluruh dunia terbelah, dan retakan besar menyebar ke kejauhan. Kemudian, ia menyelimuti elit naga S di kejauhan. Tubuhnya terkoyak. Retakan tak berujung muncul di tubuh elit naga S, dan dia hancur seperti bunga sakura. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia menghilang begitu saja. Lin Suan menyimpan pedang panjangnya dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya seperti seorang pendekar pedang abadi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Dari saat Lin Suan bergerak hingga akhir pertempuran, hanya beberapa detik yang berlalu. Dapat dikatakan bahwa dalam sekejap mata, ketiga raksasa muda itu semuanya tumbang. Dunia samsara di istana surgawi perlahan menghilang. Dikelilingi lautan darah, segalanya sunyi. Sialan, kau berani membunuh putri kami. Para ahli dari klan ular surgawi meraum dengan gila. Lin Suan berkata dingin sambil menatap pihak lain dengan jijik. Apakah kamu ingin membalas dendam? Aku bisa memberimu kesempatan. Para ahli klan ular langit merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mendengar hal ini. Mereka terus mundur karena takut. Siapa yang berani bergerak dalam situasi seperti ini? Kamu. Namun pada saat itu, terdengar suara gemuruh dahsyat dari kejauhan. Setelah itu, banyak sekali ahli yang bergegas keluar dari lingkungan sekitar. Seorang pria setengah bayah lainnya melangkah mendekat. Mereka berasal dari garis keturunan Chen Mu. Ketika para tetua itu melihat Chen Mu jatuh, mereka meraum dengan gila. Siapa itu? Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Mereka menatap lurus ke depan. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah Lin Suan, kelopak matanya berkedut liar. Anda adalah kepala istana yang baru. Lin Suan menatap pria paru bayah di depannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Pria paru bayah itu juga merasakan kulit kepalanya mati rasa. Meskipun dia adalah seorang kepala istana, lalu kenapa? Kepala istana sebelumnya telah dibunuh oleh pemuda di depannya ini. Karena itu, dia tidak berani ceroboh saat menghadapi Lin Woody. Sebaliknya, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Mengapa Lin Gongzi membunuh Chen Mu? Anda tampaknya tidak memiliki dendam. Pria paru bayah itu menggertakkan giginya dan bertanya. Mengapa dia membunuhnya? Saya mendukung Zixing. Apakah ini alasan yang cukup? Mendengar ini, pupil mata kepala istana yang setengah bayah itu mengecil. Dia menatap Zixing dengan kaget. Sialan, apakah Zixing telah menjadi teman Lin Woody? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tampaknya Chen Mu mati sia-sia kali ini. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Baiklah, Lin Gongzi, mari kita lupakan masalah ini. Gunung-gunung tidak akan berubah dan sungai-sungai akan mengalir selamanya. Kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Saya tidak akan mengusir Lin Gongzi. Sebagai kepala istana alam fondasi abadi, ia mendominasi dunia dan mengendalikan suatu wilayah. Tetapi sekarang, menghadapi seorang pemuda, dia tidak dapat bergerak. Dia bahkan harus memperlakukannya dengan hormat. Dia merasa seperti ditampar di wajahnya, jadi dia ingin segera pergi. Lin Suan tertawa. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Kepala istana yang setengah bayah itu berhenti, menoleh, dan menggertakkan giginya. Apalagi yang diinginkan Lin Gongzi. Suaranya sangat dingin. Kamu tidak cocok menjadi kepala istana yayasan abadi bintang sembilan. Suaranya yang tenang terdengar seperti guntur. Orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Terutama mereka yang berasal dari golongan Chenmu, pupil mata mereka menyipit. Kepala istana yang setengah bayah juga berteriak dengan marah. Lin Woody, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau masih ikut campur dalam urusan alam fondasi abadi? Para tetua juga berteriak, Lin Woody, jangan bertindak berlebihan. Ini adalah yayasan abadi bintang sembilan, bukan wilayahmu. Terjatuh ke laut, Lin Suan mencibir. Saat itu, ketika kamu bekerja sama dengan Ras Primal Chaos untuk membunuhku, apakah kamu berpikir untuk bertindak berlebihan? Sepertinya hukuman yang kuberikan padamu terakhir kali terlalu ringan. Lin Suan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Orang-orang di sekitarnya begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Lin Woody, apakah dia bermaksud melunasi hutangnya? Mereka memang bekerja sama untuk membunuhnya. Jika dia datang mencari mereka dengan alasan ini, itu memang sangat masuk akal. Tetapi jika mereka benar-benar bertarung, dapatkah yayasan abadi bintang sembilan mereka menahannya? Perlu diketahui bahwa saat itu, Kaisar Batas Ras Kekacauan Primal datang secara pribadi dengan begitu banyak keluarga kuno dan keluarga Kaisar besar untuk membunuh Lin Woody, tetapi mereka tidak berhasil. Belum lagi mereka sekarang hanya punya satu immortal foundation. Memikirkan hal ini, wajah para tetua dipenuhi dengan keputusasaan. Kepala istana yang setengah bayah itu juga menarik napas dalam-dalam. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, Lin Gongzi, yayasan abadi kita memang salah. Itulah sebabnya kepala istana sebelumnya meninggal. Kau sudah membalas dendam. Sekarang, aku akan memimpin yayasan abadi. Aku berjanji tidak akan menjadi musuhmu di masa depan. Sebagai kepala istana, menundukkan kepalanya kepada seorang pemuda seperti ini. Jika ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak merasa tenang. Saya berencana untuk menjadikan nyonya bintang ungu sebagai kepala istana yayasan abadi. Saat kata-kata ini keluar, mereka yang dari vaksi master istana bintang 9 tercengang. Mereka yang berasal dari golongan madame purple star sangat gembira. Matahari bersinar cerah. Nyonya bintang ungu bahkan membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Mulai sekarang, dia akan menghormati Tuan Muda. Mustahil, kepala istana yang setengah bayah itu berteriak dengan marah. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan yayasan abadi kita. Lin Xuan mencibir. Apakah menurutmu aku sedang berdiskusi denganmu? Saya hanya memberitahu Anda. Nyonya bintang ungu, mulai sekarang, Anda adalah kepala istana baru dari yayasan abadi bintang 9. Jika mereka berani melawan, aku bisa membantumu membersihkan sekte itu. Sialan, kepala istana yang sudah setengah bayah itu berteriak. Masuk ke formasi dan bunuh mereka. Dia benar-benar gila. Dia baru saja menjadi kepala istana. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain merebutnya? Terlebih lagi, Lin Woody sekarang sendirian. Dia bisa membunuhnya dengan tenang. Formasi roh yang tak tertandingi di sekeliling terbentuk saat para tetua menyerbu dari segala arah. Lin Xuan tertawa terbahak-bahak. Serangan, kamu sedang merayu kematian. Cahaya reinkarnasi yang sangat mengerikan muncul di matanya. Api reinkarnasi. Dengan sekali pandang, api jiwa itu terbang keluar. Para tetua itu memeluk kepala mereka dan berteriak. Jiwa mereka terbakar dan jatuh dari langit satu per satu. Jiwa sebagian orang hancur secara langsung. Sebagian lainnya terluka parah. Dalam sekejap mata, ratusan ahli berubah menjadi abu. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan macam apa ini? Sekilas saja sudah cukup untuk membunuh begitu banyak ahli. Ini terlalu mengejutkan. 5.319 Kalian semua, mundur, biarkan aku membunuhnya. Ketika kepala istana yang setengah bayam melihat ini, hatinya berdarah. Ini adalah kekuatan makhluk kuat dari garis keturunan mereka. Sekarang banyak di antara mereka yang meninggal, dia tidak bisa menerimanya. Dia ingin membunuh Lin Fan secara pribadi. Dia adalah leluhur ilahi, seorang petapa agung puncak. Dia berteriak marah dan sebuah nebula muncul di tubuhnya. Langit berbintang yang tak berujung menutupi seluruh area. Kemudian, sebuah pagoda muncul. Ada jutaan sinar bintang di atasnya dan pagoda itu melesat ke arah Lin Suan. Itu adalah pagoda harta karun berbintang. Para ahli di sekitarnya berseru kaget. Zixing dan yang lainnya mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka bingung. Mengapa pria paru bayah ini adalah master pagoda? Karena lelaki setengah bayah ini baru saja mencapai alam puncak sage agung. Berdasarkan kultivasi dan pengalaman, dia seharusnya tidak menjadi leluhur ilahi. Tetapi sekarang, ketika mereka melihat pagoda harta karun berbintang, mereka tidak mengerti. Karena orang ini sangat berbakat. Meskipun dia baru saja menjadi leluhur ilahi, masa depannya cerah. Pagoda harta karun berbintang merupakan rahasia di platform abadi sembilan bintang. Sangat sulit untuk mengolahnya. Itu berada pada level yang sama dengan peta bintang sepuluh ekstremitas. Sekarang setelah dia membudidayakannya, kekuatannya benar-benar mengerikan. Pagoda harta karun berbintang di langit sangat terang. Cahaya bintang di atasnya turun dan menyelimuti Lin Suan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Kepala istana yang setengah baya itu tertawa dingin. Dia sangat percaya diri dengan leluhur ilahinya sendiri. Lin Suan mencibir. Dia mengeluarkan pedang dewa neraka dan menyapukannya ke segala arah. Cahaya pedang menari-nari di udara bagaikan kilat, menyebabkan cahaya bintang di sekitarnya meredup. Sungguh teknik pedang yang mengerikan. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ini benar-benar dewa pedang muda. Ketika kepala istana yang setengah baya melihat ini, wajahnya berubah dingin. Dia berteriak dengan marah dan pagoda harta karun berbintang turun. Ini adalah leluhur ilahi yang sangat menakutkan. Setelah turun, ia berubah menjadi gunung besar. Seluruh dunia mulai berguncang hebat, dan retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Pedangki di sekitarnya tertekuk. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pagoda harta karun berbintang itu. Melihat ini, leluhur ilahi setengah baya itu tertawa dingin. Lin Woody, kamu pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Para penonton di sekitarnya ketakutan. Lin Fan terlalu kuat. Pagoda harta karun berbintang sungguh mengerikan. Lin Woody masih belum sebanding dengan leluhur yang terhormat. Satu demi satu, suara-suara yang menggetarkan bumi mulai terdengar. Pagoda harta karun berbintang. Dia memang sangat kuat. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Namun, kau meremehkan ilmu pedangku. Biarkan aku menunjukkan ilmu pedangku. Lin Suan meraung dan mengayunkan pedangnya. Serangan pedang itu sungguh menakjubkan. Aura mengerikan menembus sembilan langit dan sepuluh bumi, menyebabkan pagoda harta karun berbintang bergetar hebat. Cahaya bintang di atasnya meredup. Kemudian, beberapa serangan pedang lagi mendarat di atasnya. Seketika, pagoda harta karun berbintang terbang keluar. Pedangki menjadi semakin menakutkan, dan semuanya mengenai tempat yang sama. Pagoda harta karun berbintang terus terbang mundur dan sebuah retakan muncul di atasnya. Dengan suara berderak, benda itu hancur berkeping-keping. Pemimpin suci setengah baya itu langsung memuntahkan setegup darah. Ini adalah artefak dao miliknya. Mereka terhubung oleh darah. Sekarang sudah rusak, bahkan fondasinya pun rusak parah. Darah mewarnai langit menjadi merah. Dia jatuh ke lautan darah dan meraung gila. Mustahil. Teknik pedang macam apa ini? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang lain juga terkejut. Teknik pedang macam apa yang digunakan Lin Woody? Lin Swan menarik pedangnya dan berkata dengan dingin, Ini adalah teknik pedang yang aku ciptakan sendiri. Namanya adalah Brea Taking. Teknik pedang yang menakjubkan. Banyak orang terkejut. Ini sebenarnya adalah teknik pedang yang dia ciptakan sendiri. Apakah Lin Woody sudah mencapai tahap ini? Apakah dia akan menciptakan daunnya sendiri? Putri Bintang Sembilan dan yang lainnya terkejut. Sejujurnya, di level mereka, menciptakan seni bela diri mereka sendiri bukanlah masalah sama sekali. Akan tetapi, sangat sedikit orang yang menggunakan kemampuan ilahi seni bela diri mereka sendiri. Lagi pula, seni bela diri yang diwariskan telah disempurnakan selama puluhan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Tidak peduli seberapa kuat seorang pemimpin suci, dia hanya bisa hidup selama beberapa ribu tahun. Itu tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri yang telah diwariskan. Seni bela diri tersebut telah dimodifikasi oleh banyak leluhur yang kuat. Itu adalah seni bela diri yang kuat. Itulah sebabnya semua orang belajar berlatih teknik semacam itu. Namun, sekarang, teknik ciptaan Lin Suan sendiri melampaui segalanya. Sungguh tidak dapat dipercaya, seberapa tinggi pencapaian orang ini dalam ilmu pedang. Mustahil, bagaimana dia bisa menciptakan kemampuan bela diri yang begitu mengerikan. Wajah pemimpin suci yang setengah baya itu penuh dengan ketidakpercayaan. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada yang mustahil. Sekilas tentang kemampuan ilahi seni bela diri yang bagaikan meteor yang bersinar dalam kehidupan, tetapi kemudian meredup dalam sekejap. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak sekali orang jenius, dan mereka semua luar biasa. Mereka muncul di langit berbintang dan menyapu alam semesta, membuat orang-orang mengingatnya dalam sekejap. Namun kemudian mereka menghilang dan jiwa mereka hancur. Yan Nantian, Pangeran Naga, dan Hun Tian semuanya adalah orang-orang jenius di generasi mereka. Namun pada akhirnya, mereka semua mati di tanganku. Aku telah membunuh banyak sekali jenius dan memahami Dao Agung untuk menciptakan teknik pedang yang menakjubkan ini. Sekarang kamu telah mati karena kemampuan bela diri ilahi ini, itu bukanlah kematian yang tidak adil. Setelah berkata demikian, Lin Suan menyerang lagi. Kemampuan bela diri ilahi memang mengerikan. Saat pedang menyala, dunia pun menjadi terang dan semua orang tidak bisa membuka mata. Setelah pedang, jiwa pemimpin suci yang berusia setengah bayak itu hancur. Cahaya pedang itu tiba-tiba menghilang. Aneh sekali. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Kerumunan di sekitarnya terdiam, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Lin Suan melihat sekeliling dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Apakah ada yang tidak yakin? Para tetua yang keberatan semuanya menundukkan kepala. Mereka tidak berani lagi untuk tidak yakin. Jika mereka terus bertarung, garis keturunan mereka kemungkinan besar akan hancur. Karena itu mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka bersedia untuk tunduk. Lin Suan mengangguk. Bagus. Mulai sekarang, Zixing akan menjadi pemimpin suci yang baru. Salam, pemimpin suci. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan membungku hormat kepada Zixing. Para tetua di belakang Madame Purple Star sangat gembira. Ini hebat. Garis keturunan mereka akhirnya menjadi hallmaster. Mereka pasti bisa bersinar di masa mendatang. Zixing juga sangat bersemangat. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka kalau dia akan menjadi pemimpin suci suatu hari nanti. Tentu saja, dia tahu bahwa semua ini karena Lin Suan. Lin Suan bisa menjadikannya pemimpin suci dengan satu kalimat, tetapi dia juga bisa membuatnya jatuh ke jurang dengan satu kalimat. Oleh karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Lin Suan. Mulai sekarang, saya bersedia mengikuti Tuan Muda. Bagus. Mulai sekarang, kamu adalah anggota Persatuan Ilahi. Lin Suan menepuk bahu Zixing. Dia juga sangat bahagia. Unimmortal Foundation juga merupakan kekuatan yang menakutkan. Sekarang setelah dua fondasi abadi berada di pihaknya, Persatuan Ilahi bahkan lebih mengerikan. Tuan Muda, silakan. Zixing dan yang lainnya dengan hormat mengundang Lin Suan masuk. Putri. Para tetua di samping Putri Bintang Sembilan juga menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka takut kalau Kepala Istana Bintang Sembilan akan melakukan sesuatu yang bodoh. Putri Bintang Sembilan tersenyum pahit. Jangan khawatir, aku tidak akan melawan Lin Woody. Sebagai seorang pemuda yang berkuasa, dia juga sombong dan tidak peduli dengan apapun. Namun, di depan Lin Suan, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Hanya ada satu hasil jika melawan Lin Suan, yaitu kematian. Para tetua di sampingnya juga terkejut. Lin Woody terlalu kuat. Dia telah membuat yayasan abadi Bintang Sembilan tunduk hanya dengan beberapa patah kata. Mereka bertanya-tanya betapa terkejutnya alam semesta ketika dia meninggalkannya. Mata Putri Bintang Sembilan juga bersinar terang. Selama tiga tahun terakhir, ada desas-desus bahwa Lin Woody telah meninggal. Sekarang setelah dia keluar hidup-hidup, orang-orang itu mungkin akan tercengang. Selama tiga tahun terakhir, banyak orang diam-diam melakukan gerakan menentang Persatuan Ilahi dan Balai Suci. Orang-orang ini mungkin akan ketakutan setengah mati ketika mendengar berita tentang Lin Suan. 5320 Di aula utama platform abadi Bintang Sembilan, Lin Suan duduk di singgah sana. Nyonya Bintang Ungu dan yang lainnya berdiri dengan hormat di samping. Yang lainnya juga berdiri satu demi satu. Meskipun mereka tahu bahwa Nyonya Bintang Ungu adalah kepala olah yang baru, pemilik platform abadi Bintang Sembilan saat ini adalah Lin Woody. Ceritakan padaku apa yang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Informasi imortal platform pastinya lebih dari apa yang mereka ketahui. Tak lama kemudian, tetua platform abadi Bintang Sembilan berjalan keluar dan menceritakan apa yang terjadi selama tiga tahun terakhir. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia sudah mendengar sebagian darinya. Namun, masih ada beberapa hal yang tidak diketahuinya. Misalnya, ada beberapa Raja Mahkota Ganda di alam semesta. Ini sungguh mengejutkannya. Terlebih lagi, beberapa identitas Raja Mahkota Ganda ini sudah dapat ditebak. Bukan generasi ini, tetapi generasi sebelumnya, atau bahkan generasi sebelumnya. Di setiap era, akan ada beberapa ahli menakutkan yang melampaui kematian. Mereka memperhitungkan bahwa kesempatan untuk menjadi kaisar abadi ada di era ini. Oleh karena itu, beberapa orang jenius memilih mengasingkan diri dan tidur selama bertahun-tahun. Mereka muncul di era di mana ada harapan untuk menjadi kaisar abadi. Era saat ini adalah era kemasan yang terbaik, jadi orang-orang ini keluar satu demi satu. Zaman kemasan, Lin Suan menyipitkan matanya saat mendengar itu. Dia merasakan tekanan. Namun, dia mendengus dingin. Jadi apa? Dia tidak takut pada Raja Mahkota Ganda. Dia sekarang juga menjadi Raja Mahkota Ganda, dan ini bukanlah akhir. Lin Suan tahu bahwa masih ada Raja Mahkota Tiga di Istana Ungu. Kekuatannya mungkin akan lebih mengerikan lagi. Lin Suan melihat sekeliling dan bertanya dengan suara yang dalam. Platform abadi milikmu seharusnya memiliki beberapa warisan atau reruntuhan kuno, bukan? Saya ingin merasakan aura tertinggi Dao Agung. Hal ini membuat para tetua ragu-ragu. Nyonya Purple Star keluar dengan membawa token Hallmaster di tangannya. Saya Hallmaster yang baru. Saya mengumumkan bahwa Lin Gongzi dapat menikmati perawatan kultifasi dari seorang Hallmaster. Platform abadi memiliki rahasia inti. Orang biasa tidak dapat berkultifasi sama sekali. Bahkan beberapa tetua tidak memiliki kualifikasi. Hanya para tetua inti dan Master Aola yang memilikinya. Lin Suan adalah orang luar. Biasanya, dia tidak punya hak untuk melakukan itu. Akan tetapi, hal itu mungkin tidak terjadi sekarang. Para tetua menganggup dan berkata, Lin Gongzi, silakan lewat sini. Di inti platform abadi sembilan bintang, terdapat sembilan konstelasi yang berputar tanpa henti. Setiap bintang sangat misterius, dan beberapa di antaranya bahkan ternoda darah. Meskipun sudah kering, auranya luar biasa menakutkan. Lin Gongzi, nama platform abadi sembilan bintang kami berasal dari sembilan bintang ini. Sembilan bintang ini telah ada sebelum dinasti abadi Yuhua dihancurkan. Saat itu, Nenek Moyang kita juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di dinasti abadi Yuhua. Sembilan bintang ini miliknya. Selama 10.000 tahun terakhir, kita telah memahami banyak tau agung dari sembilan bintang ini dan menciptakan banyak kemampuan ilahi. Adapun apa yang bisa Tuan Muda pahami, itu tergantung pada keberuntungan Tuan Muda. Ah, benarkah? Lin Suan menganggup dan duduk bersila. Dia memandang sembilan bintang di depannya untuk memahami aura jalan agung. Adapun yang lainnya, mereka perlahan-lahan mundur dari aula. Sementara Lin Suan berkultivasi, ras hundun menggertakkan gigi mereka. Tubuh hundun mereka telah direnggut. Dan Nenek Moyang mereka tidak kembali untuk waktu yang lama. Hal ini membuat mereka merasa putus asa. Kejeniusan mereka yang terkuat telah tumbang dan jasadnya pun hilang. Dan ketergantungan terbesar mereka, Sang Kaisar Semu, juga hilang. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada leluhur mereka? Jika Kaisar Semu tumbang, maka ras hundun mereka akan tamat sepenuhnya. Namun, yang membuat mereka lega adalah karena api jiwa leluhur mereka masih ada. Itu tidak padam. Di aula kuno, ada bola api yang terus melompat. Bola api itu ditinggalkan oleh Kaisar Semu. Selama api jiwa ini belum padam, itu berarti mereka pasti tidak mati. Namun kini, dimanakah Kaisar Semu mereka? Mereka tidak tahu. Situasinya tidak membaik, dan leluhur mereka mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Mereka tidak bisa membalas dendam. Memikirkan hal ini, mereka menggertakkan gigi. Sialan Lin Woody, dia berani membunuh juara mahkota ganda mereka. Mereka begitu marah hingga muntah darah. Beberapa leluhur suci bahkan mendiskusikan cara membunuh Lin Suan. Namun, itu tidak berhasil. Ini karena Lin Suan saat ini telah matang dan memiliki banyak orang suci yang kuat di belakangnya. Jika pertempuran tingkat itu terjadi lagi, situasinya mungkin akan sama seperti sebelumnya. Jika pertarungan kelompok tidak berhasil, maka mereka hanya dapat mengirim satu orang untuk menantang mereka. Dengan cara ini, para ahli di belakang Lin Suan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun siapa yang harus ia kirim? Bahkan tubuh caotik Raja Mahkota Ganda telah jatuh. Yang lain hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian jika mereka pergi. Pada saat ini, seberkas cahaya kacau terbang keluar dari istana kuno. Pada saat yang sama, sebuah suara dingin terdengar. Aku akan membunuh Lin Woody itu. Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka melihat ke depan. Cahaya caotik merupakan batu aneh yang memancarkan cahaya mengerikan. Ketika beberapa tetua melihatnya, wajah mereka berubah. Salam, Lord Chaos Stoney. Mereka semua menunduk karena asal-muasal batu itu sungguh luar biasa. Ini adalah batu di samping Kaisar Semu. Sang Kaisar Semu bermeditasi dan berkultivasi sepanjang tahun di atas batu ini. Oleh karena itu, batu ini juga membawa jejak aura Kaisar yang sangat menakutkan. Para anggota caotik Rache yang ada di sekitar semuanya bersemangat. Meskipun batu kekacauan adalah sebuah batu, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, batu itu telah lama memiliki jiwa. Ini setara dengan makhluk hidup yang kuat. Jika Lord Chaos Stoney mengambil tindakan, pasti ada peluang. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Huntian. Bagaimanapun, batu itu sudah ada terlalu lama. Selain itu, ia telah berada di sisi Kaisar Semu sepanjang tahun. Wilayah kekuasaannya dapat dikatakan tak terduga. Para tetua lain di tingkat leluhur ilahi sangat hormat ketika mereka melihat pihak lain. Lord Chaos Stoney, apakah kau akan mengambil tindakan? Itu hebat. Jika Anda mengambil tindakan, Lin Woody itu pasti akan mati. Benar sekali, Lord Chaos, tolong bunuh anak itu. Suara gemuruh terdengar satu demi satu. Mereka melihat harapan. Batu kekacauan mengangguk. Dia berkata bahwa Lin Woody harus dibunuh. Dan orang yang dengan paksa mengambil tubuh Chautik juga harus dibunuh. Tubuh Chautik harus diambil kembali. Saya dari ras Chautik. Aku tidak akan membiarkan orang lain menantangku. Pada titik ini, batu kekacauan memancarkan aura kekacauan yang sangat mengerikan yang menembus sembilan langit dan sepuluh negeri. Tekanan yang mengerikan itu membuat para ahli itu merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Di mana Lin Woody, aku akan membunuhnya. Kata Chaos dengan dingin. Para tetua di sekitarnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Lord Chaos Stoney, setelah pertarungan antara Lin Woody dan Yang Mulia Huntian tiga tahun lalu, tidak ada kabar tentangnya. Dikatakan bahwa dia sedang menyendiri. Ada yang bilang dia terluka parah dan meninggal. Dia belum muncul sampai sekarang. Dia belum muncul. Huff, kalau dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Kalau dia sudah mati, aku ingin melihat mayatnya. Tidak masalah jika dia tidak muncul. Pergilah ke sektanya dan aku akan membuatnya muncul. di gotter. Aku ingin melihatnya. Lui akan melihatnya. Yang ketua dia tidak